Terima kasih Tuhan Untuk kasih setiamu Yang ku alami dalam hidupku Terima kasih Yesus Untuk kebaikanmu Sepanjang hidupku Terima kasih Tuhan Untuk kasih setiamu Yang ku alami dalam hidupku Terima kasih Yesus Untuk kebaikanmu Sepanjang hidupku Terima kasih Yesus ku Buat anugraya Kau biasa Kau biasa Hari ini Tuhan 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 Terima kasih Terima kasih Yesus ku Hari ini Tuhan 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 Selamat pagi Selamat pagi Renungan Renungan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan 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 lah bagi Tuhan lah bagianku Yang kita lalui Tuhan 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 Satu hari pun yang sama dengan hari yang lainnya Selalu berbeda Tuhan buat Tuhan Terkadang Terkadang Cuaca hujan Terkadang Terang bergerang Demikianlah Tuhan Merawat umatnya Memberkati umatnya Jadi berkat Tuhan itu jangan dipandang Meluluh dalam bentuk materi dan sebagainya Tetapi Tetapi berkat Tuhan itu mencakup seluruh kehidupan kita yang berkaitan dengan tubuh jiwa raga kita ini. Nafas kehidupan, kesehatan, kecukupan akan, makanan dan minuman, tempat tinggal. Ini berkat Tuhan. Dan selalu Tuhan sediakan hal yang baru dalam kehidupan kita. Tetapi oleh karena kita selalu berfokus kepada satu hal dalam kehidupan kita ini. Semua kita lihat biasa saja. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang memiliki keyakinan kepada Tuhan Allah dengan baik dan benar, maka dia akan terus mengaku bahwa berkat Tuhan itu selalu baru setiap hari. Karena apa? Di tangan Tuhan itu tidak pernah kehabisan berkat. Dia tidak pernah berkekurangan untuk mencukupi kebutuhan umatnya. Tetapi bagaimana mungkin kalau tercukupi semua berkat Tuhan bagi umat manusia ciptaannya ini? Mengapa ada orang yang berkekurangan? Itu semua oleh karena tatanan kehidupan yang telah rusak. Ada keserakahan di dalamnya. Ada penindasan, ada korupsi. Ada yang mengambil yang bukan bagian miliknya. Dan lain sebagainya. Tetapi, berkat Tuhan bagi seluruh makhluk ciptaannya, selalu tersedia, terutama kepada kita sebagai orang percaya. Berkat bukan hanya bagian dari makanan dan minuman saja. Tetapi berkat itu akan kita nikmati secara utuh dari Tuhan. Pada saat kita bangun dari tidur, ternyata kita sudah berada di hari yang baru, pagi baru. Bukankah itu adalah berkat baru dari Tuhan? Tidak ada yang sama dalam perhitungan hari. Bahwa setiap pagi itu sama. Tetapi Tuhan buat itu selalu berbeda. Setiap pagi itu berbeda. Maka ketika kita menjumpai di pagi hari yang baru, secara otomatis kita telah menerima berkat Tuhan yang baru. Tapi ingat, hanya orang yang rendah hati, hanya orang yang mau menerima firman Tuhanlah dengan hati yang terbuka. Hanya orang yang tulus, hanya orang yang yakin sepenuhnya kepada Tuhan yang dapat mengaku bahwa satu pagi itu adalah berkat Tuhan yang baru bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Namun sebelumnya, kita puji Tuhan dari pujian ku ada sebagaimana ku ada. ku ada. besar anugerahmu sangat besar anugerah Tuhan bagi kita sekalian. ku ada berdiri 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 menghadap tatamu Bapak semua karena anugerahmu yang telah selamatkan ku ku hidup ku hidup dalam segala kelimpahan ayat untuk melayani Tuhan semua karena anugerahmu tes terletih terletih berdiri terletih 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 Semakin hari semakin bertambah besar anugramu Besar anugramu berlimpah kasihmu Semakin hari semakin bertambah besar anugramu Besar anugramu Semakin bertambah besar anugramu Kita berdoa Ya Tuhan, ya Bapak kami yang di surga, kami puji dan kemuliakan namamu Oleh karena berkat baru yang kami terima pagi hari ini, itu pagi baru Yang Tuhan disediakan bagi kami, terpujilah namamu Ya Bapak di surga kami akan datang terus kepadamu Untuk memohon pertolonganmu Dalam setiap memulai hari kami Bila kiranya Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini Jaga lindungi kami ya Bapak Beserta dengan seluruh anggota keluarga kami Berkati serta lindungi umatmu Dimanapun mereka berada Dan akan melanjutkan pekerjaan mereka Kemanapun mereka melangkah Tuhan lah Yang menjaga mereka Ya Bapak Kami serangkan Untuk kehidupan kami satu hari ini Bila engkau mencukupkan kebutuhan umatmu Kebutuhan kami sekalian Tidak ada satupun diantara umatmu yang berkekurangan Oleh karena engkau mengasihi kami Kemurahanmu nyata bagi kami Oh Tuhan Yesus Kami doakan Untuk bangsa dan negara kami Tuhan lah yang memberkati Tuhan lah yang menolong bangsa kami Supaya terus hidup dalam damai dan sejahtera Kami doakan juga untuk Jakarta Di mana kami tinggal Tuhan lah yang berkati Tuhan lah yang melindungi Di mana Jakarta Di mana kami tinggal Oh Bapak di surga Kami berdoa Bagi kereja metodis Indonesia Tuhan berkati GMI oleh dua Yang sedang membangun Kantor dan rumah wilayah Engkau lah yang berotoritas di dalamnya Engkau lah Yang terus campur tangan di dalam itu Mendatangkan kebaikan Kebutuhan dana yang kami Yang dibutuhkan Kiranya Tuhan lah yang Mencukupkannya Para panitia Supaya terus bergerak Berpikir bertindak Menyelesaikan pembangunan ini Tepat pada waktunya Kami berdoa untuk kepemimpinan Besok sahabat belum bantau Bing Tuhan berkati hidupnya Dan keluarganya Untuk memimpin gereja GMI oleh dua ini Kami doakan juga untuk para dies Para pendeta guru injil Tuhan lah yang berkati mereka Kami doakan Untuk gereja metodis Indonesia lain Satu dan juga kota pengembangan Kau jadikan gereja Menjadi alat di tangan Tuhan Untuk menyatakan damai sejahtera Kasih sayang kepada banyak orang Menunjukkan tanda-tanda Kerajaan Allah kepada dunia ini Ya Bapak Kami berdoa Bagi GMI Jakarta Pusat Berkati gereja Melalui tempat ini Dari setiap program yang ada di dalamnya Program bukan hanya Terselesaikan begitu saja Tapi ada makna Dari setiap program yang tertinggal Mendatangkan pertumbuhan Bagi iman percaya umatmu Ada kesan berkat Yang kami terima Dari setiap program pelayanan Yang kami lakukan di GMI Jakarta Pusat ini Untuk itu Bapak Bila Kau berkati setiap Para pelayanan Guru-guru sekalang minggu Para pelayan speaker Hamba Tuhan Para majelis Kau berkati dalam hikmat Bijasana Untuk menata pelayanan di GMI Jakarta Pusat ini Kami doakan untuk seluruh jemaatmu Dalam kecukupan kebutuhan mereka Yang kau berkati Anak-anak kami yang kau berkati Orang tua kami yang usid Engkau juga berkati mereka Dalam usia tua Yang mereka nikmati saat ini Tuhan Yesus Kami doakan untuk lingkungan gereja kami Berkatilah mereka Supaya terpenuhi kebutuhan mereka Ya Bapak di surga Kami serahkan Perjalanan kehidupan kami Satu hari ini Kedalam tangan pengasihanmu Tuhan lah Yang menjaga Melindungi kami Terpujilah namamu Kita sama-sama mengucapkan Dua Bapak kami Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni Orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau yang punya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus Kasih Allah Bapak Dalam persekutuan Dengan roh kudus Kiranya memberkati Menyertai Melindungi kamu Sekalian hari ini Besok sampai selama-lamanya Amin Shalom Untuk kita semua Selamat Memulai pekerjaan Tetap Berserah kepada Tuhan Damai dan sukacita Menjadi milik kita Tuhan Yesus berkati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.